Bombastis Indonesia ke semifinal Piala Asia U23, Arhan Fikri tak jadi dihujat. Sahabat News & Sport, setelah bertarung lebih dari 2 jam, Timnas Indonesia U23 akhirnya dengan Bombastis melaju ke semifinal Piala Asia U23 di Qatar, Jumat Dinihari 26 April 2024 waktu Indonesia Barat. Garuda Muda di luar dugaan berhasil menyingkirkan favorit juara Korea Selatan melalui drama adu penalti. Bermain imbang 2-2 hingga ekstra time 2x15 menit, Hernando dan kawan-kawan menghancurkan Korea Selatan di adu penalti dengan skor 11-10. Gol penalti penentu kemenangan Indonesia dicetak Pratama Arhan setelah sebelumnya Hernando Ari berhasil mementahkan penalti terakhir pemain Korea Selatan. Ketegangan lebih dari 2 jam publik bola Indonesia pun terhenti saat bola sepakan Arhan mengecoh keeper Korsel. Indonesia pun merebut satu tempat di semifinal. The moment when a dream becomes reality. Indonesia are in the semi-finals for the first time ever. Momen ketika mimpi menjadi kenyataan. Indonesia lolos ke semifinal untuk pertama kalinya. Ujar akun AFJ. Kemenangan skuad asuhan pelatih Shin Taeyong ini sejatinya sudah diraih saat laga waktu normal unggul 2-1 dan Korea Selatan hanya bermain dengan 10 pemain. Namun raksasa sepak bola Asia itu mampu menyamakan skor 2-2. Kesempatan segera menang juga di depan mata saat penalti skor imbang namun Indonesia menyisakan satu penendang. Namun kesempatan itu gagal, penalti Arhan kakak melenceng. Untung di kesempatan terakhir pertama Arhan mewujudkan mimpi tersebut. Warganet pun menyebut Arhan Fikri tak jadi dibuli se-Indonesia. Arhan bi-like, alhamdulillah menang gak jadi dibuli netizen Indo, ujar akun ex-Bob Genie. Selamat Indonesia, Shin Taeyong sudah mengalahkan negaranya. Terima kasih telah menonton!